Yo, what's up guys, welcome back to the channel, lanjut lagi kali ini kita main game Ragnarok Origin Global Indonesia teman-teman, dan di episode kali ini banyak sekali yang mau saya bahas, mungkin video ini agak panjang ya teman-teman, 20 menitan mudah-mudahan beberapa video kemarin banyak sekali teman-teman yang komentar, cak testnya di dummy dan lain sebagainya mungkin langsung kita buka aja komentar-komentar kalian lagi sih ya tapi sebelum kita bahas komentar-komentar kalian teman-teman, saya mau menyebutkan satu sponsor kita hari ini ya itu kalian teman-teman, tepat tangan dulu, ya kan, karena saya merasa beberapa video Ragnarok kita sangat kalian apresiasi dan itu saya merasa bersyukur sekali teman-teman yang mudah-mudahan ke depannya saya bisa memberikan konten-konten Ragnarok Origin yang lebih bagus dan lebih baik lagi buat kalian nih ke depannya ya tapi bisa pengetahuan saya, oke nah ini komentar-komentar kalian, kalau menurut aku sih start pull up Agibang 89 sisanya buang kelak masalahnya start agi agak susah, dex in lebih ke arah build build bulu Valkyrie, core dan lain-lain saya masih pakai karti joe, SPD 500 tanpa pot atau makanan problemnya di damage, gak ada maklum free-to-play cuma modal Petsu tier 2 sohei mungkin maksudnya ya terus ada coba tipe trapper, mungkin aku akan coba tipe trapper lagi beberapa episode ke depan teman-teman soalnya modalnya banyak kan kemudian atribut Petsuhei yang wajib dinaiki bagi apa aja ya bang biar enak nge-buff SPD kita sohei menurut saya cuman fit in aja sih biar gak gampang mati juga ya enggak 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 perlu yang lain sepertinya ya itu bang lihat statuinya dong statuai saya soalnya juga masih ambur-andul nih teman-teman kalau misalkan kalian mau lihat eh ya di dalam sini oh ini misalkan sohei kan jangankan stat equip aja masih berantakan ya nih tuh lagi index fitnya gak dapet nanti coba kita training deh temen-temen coba kita train kita cari Petsuhei yang isinya fit in sisanya bebas lah apalah temen-temen ya oke balik lagi kemudian eh saya juga baru main ROO meraba-raba tolong trik kumpulin blueprintnya ca saya bingung mau bikin bola level 50 udah lima kali bolak-balik hahaha gak dapet blueprintnya akan sangat membantu bongkar triknya oke jadi saya dipantar dex 50 lag 50 lagi 10 kemungkinan ya Mas Josh Guardian saya gak tahu ini sudah dibalas sebelum sama temen-temen yang lain nih ya jadi Mas Josh Guardian mungkin ya kalau Masnya di HHH terus di partinya ada yang level eh di HHH itu dapetnya yang level 70 gak sih kartunya mungkin masnya mending coba di HHN deh HHN harusnya dapet soalnya nih bang saya F2P modal daily doang CP tembus 140k level 70 kalau saya pribadi Mas ya temen-temen lebih tepatnya saya bukan tipikal orang yang terlalu mikirin soal CP sih karena sering saya lihat mohon maaf terutama party-party kalau misalkan di HHH ya CPnya gede temennya Semburat Semburat apa kuaco temen-temen wis nanti akan saya mungkin di next episode saya akan tunjukkan ke kalian party HHH CPnya anak-anak gold CPnya berapa ya party di HHH kemarin itu bareng sama temen-temen yang CPnya berapa nih 120 sudah sekarang 120 sekarang dia terus sama pri saya itu masih 114 terus kemarin sama siapa lagi ya kemarin itu sama Mas Shin Shin 130 terus sama Mas Camel juga berapa kali kemarin kita sama Big Paul masih 88 malah wisatnya jadi guild kita ini teman-teman emang isinya orang-orang yang kita mainnya slow tapi kita niat gitu temen-temen dan kita saya pribadi akan berusaha untuk bukan ngangkat ya ngebantulah temen-temen misalkan ada yang butuh HHH butuh HHN karena masalahnya kan kayak tadi temen-temen bilang ngantri 30 menit baru dapat karena mungkin nggak dilihat kan karena orang-orang ngelihatnya CP harus gede baru diterima jadi guild kita memang tujuannya itu temen-temen bukan untuk PVP atau apa kita masih belum ke sana oke lanjut lagi temen-temen misi bang mau nanya itu kenapa yang dinaikin INT ya bukan DEX jadi menurut pengetahuan saya saya pemain RO PC tahun 2001 2002 temen-temen saya main entah ada berapa server ya terus saya sempat vakum nggak main lagi game mobile ROX saya sempat main cuma sebentar baru serius disini temen-temen jadi INT itu kalau untuk di Falcon itu naikkan damage temen-temen nih coba kalau kalian lihat disini Blitz Beat nah ini temen-temen bisa lihat damage Blitz Beat itu dari 80 plus 6 kali level Steel Crow Steel Crow berarti Steel Crow level itu 10 80 plus 60 plus dex kali 2 per 3 jadi kalau dexnya itu dibagi eh sorry dikali 2 per 3 yang INT-nya 1 gitu temen-temen jadi kalau misalkan statusnya kita gede di dex nggak ada INT-nya ya misalkan dex kalian 65 atau 66 ya biar gampang hitungnya temen-temen itu nanti demiknya 44 plus 1 sorry 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 bukan 64 plus 1 tapi 44 plus 80 temen-temen ini kalau status saya ya ini kalau status saya gini berarti kan 44 plus 82 tapi kalau misalkan ini INT-nya 1 tapi ini dexnya misalkan 99 lah katakanlah ya katakanlah totalnya 99 misalkan berarti 66 plus 40 temen-temen gitu nah sedangkan kalau kita mau naikkan ke dex 99 itu kan berat butuh status poin banyak nah makanya nanti ini kita bagi temen-temen cuman yang saya tinggiin dulu ini di INT-nya karena faktor kali-nya langsung 1 gitu Bang verusnya apa nah verusnya apa nih temen-temen ini yang mau kita bahas sebenarnya temen-temen inti konten video ini sebenarnya soal verus ya jadi sekarang kita bahas kupas tuntas soal hunter atau sniper temen-temen ini jadi mungkin next video saya bisa masuk ke konten yang lain kayak priest kita nih mana priest kita priest kita nih masih level 70 barusan jadi beberapa hari yang lalu entah kemarin entah kemarin lusa lah intinya gitu jadi nanti kalian tulis di komentar aja cak priestnya enaknya buildnya seperti apa kalian tulis komentar kalian pengen tanya soal priest seperti apa nanti coba tak bikinin temen-temen untuk video kali ini kita fokus ke snipernya dulu oke jadi sniper verus kebetulan saya mainnya tipe attack speed sama falcon temen-temen dan ini adalah verus yang terbaik menurut saya saat ini yang saya punya ya jadi saya pakai manajemen modul terus sama hunter rule tujuannya apa manajemen modul ini sih yang sebenarnya paling saya cari temen-temen karena dapat 3% ASPD selama 3 detik efeknya stuck stuck itu numpuk 3 kali berarti 3% tambah 3% tambah 3% total 9% temen-temen itu gede loh apalagi kalau misalnya ini dapatnya yang level tinggi temen-temen kalau yang gini nya bonus lah kemudian ada aftershock setiap 15 normal attack kita nge-hit musuh normal attack itu jadi nyetip nyetip itu apa ya nembaknya temen-temen kalian dapat critical 10 selama 3 detik temen-temen nah jadi semakin kenceng kalian nembak temen-temen asumsikan selama 3 detik ini kalian bisa dapat 15 kali nembak berarti ya 10 critical untuk seterusnya temen-temen yang mana kalian butuh ASPD kenceng banget ya kan tapi sebenarnya tujuan saya bukan yang ini temen-temen karena masih level 1 tujuan saya yang ini falcon injection level 4 kenapa? karena blitz beat passive trigger chance is increased by 4% karena saya mainnya falcon tujuan utama saya gitu terus yang ketiga kita ada dexterity level 3 nah ini masih ya itulah ya kan bonus lah temen-temen kemudian ada falcon mark level 4 setiap penggunaan atau trigger trigger itu otomatis nyala temen-temen ya blitz beat falcon assault dan sonic blast sonic blast itu skillnya sniper menaikkan damage range damage mu sebesar 3,5% numpuk selama 3 kali ya sorry sebanyak 3 kali selama 8 detik 3,5, 3,5, 3,5 which is 10% setengah temen-temen 10,5% nah saya berharapnya kemarin ya kalau temen-temen lihat ini kan kita sampai habis nih fast power cockwheel kita nih temen-temen tinggal dikit doang nih itu saya berharapnya ini kan saya punya demi cockwheel level sorry demi cockwheel yang beratnya cuma 5 nih temen-temen mungkin nanti ada temen-temen yang dapatnya dari mana cak hoki temen-temen hoki gimana caranya hokinya ini juga saya punya ungu yang 4 ada 2 nih temen-temen jadi carinya itu nanti temen-temen kalian bisa MVP-an jelas aduh eventnya gak kelihatan disini ya ntar kita keluar dulu deh kalian bisa dapat dari event temen-temen event-event yang sedang ada sekarang paling penting di mili stove ini entah gimana caranya saya selalu berusaha mendapatkan rune gourmet ini temen-temen ini kamu bisa beli sebanyak-banyaknya semampu kamu sekuat kamu pakai tiket ini nah tiket ini ini dapatnya dari mana quest daily hit monster MVP ya paling sehari kalau kalian kuat bisa dapat 20 tiket temen-temen 20 tiket 25 tiketan mungkin kurang lebih seperti itu temen-temen nah ini nanti kalian bisa dapat di mic cogwheel nah di mic cogwheelnya itu kalian hoki-hokian lagi dapat yang berat 5 atau berat 6 begitu nah kita balik lagi nih temen-temen kalau saya perhatikan saya pribadi saya butuh banget sama di cogwheel atau ferus core yang ini temen-temen falcon mark di combo jadi satu bareng sama falcon injection gitu saya berharapnya itu atau paling tidak bukan dexterity level 3 lah mau falcon mark dengan falcon injection mau falcon mark dengan aftershock atau momentum manajemen modul boleh yang penting salah satu dari dua itu kenapa karena saya punya satu di mic cogwheel yang ini ini saya pingin saya masukin nih double strif boost level 6 sama attack level 7 loh kenapa cak kok kamu pingin masukin double strif boost padahal kamu gak main double strif karena kita pakai kartu yang ini temen-temen memang belum mentok ya levelnya ya masih level bintang 1 membolehkan of archer card kita pakai 2 gitu temen-temen harapannya apa jadi ketika kita nembak temen-temen ketika kita nembak itu ada chance untuk ngeluarin ee double strif jadi makin kencang dps mu ketambah double strif yang no cash wuhh enak itu pak betul coba ya kita tes nih temen-temen kita coba asumsikan kita lawan edga nih kita lawan edga kita coba pakai potion-potion yang biasa saya pakai kalau misalkan lagi mvpn temen-temen belum termasuk pri saya ya pri saya tadi selalu ikut saya kemana-mana kalau misalkan saya lagi mvpn temen-temen jadi ini kita coba kita lihat ASPD kita jadi berapa 418 saya gak tahu ini sudah termasuk lucid dream apa belum temen-temen lucid dream itu apa cak lucid dream itu skillnya sohi nih temen-temen coba kita nah itu lucid dream masuk coba kita lihat 418 itu sudah sama lucid dream ternyata temen-temen nah jadi seperti ini temen-temen ini kalau kita ke edga dps nya kurang lebih segini 42 ribu lah eh ngelag 42 ribuan lah temen-temen gitu 42 ribu 41 ribu nah kalau temen-temen lihat burungnya ini kan mondar-mandir terus nih gak balik-balik nih temen-temen tuh belum kena gloria nya pris nih temen-temen kalau kena gloria pris lebih gak pulang lagi dah tuh belum balik udah berangkat lagi tuh udah main di depan terus dia main sendiri sama temen-temennya tuh dia tuh oh ternyata saya masih salah elemen temen-temen makanya dps nya 42 ribu boleh gak kita reset boleh reset gak nih nah reset dulu temen-temen kita coba lihat dps nya kita berapa nih baru satir saya nah dps nya naik terus ya temen-temen ya 49 paling tingginya 49 47 46 sih gak beda jauh cuma beda 3 ribuan temen-temen ya 48 49 lah dps nya temen-temen nah jadi inilah salah satu alasan kenapa saya nge-build eee hunter atas sniper nya seperti ini temen-temen ya coba kita stop dulu stop hey stop nah jadi ini tujuannya kenapa saya pasang double strif nya tadi temen-temen kalau misalkan double strif nya sering keluar ketambahan ini kan lumayan belum lagi tambah PATK gitu makanya cara reset nya gimana cak cara reset nya mungkin saya gak bisa nyuntuhin yang ini temen-temen ya karena kalau yang ini bahan reset nya itu kan kita pakai yang ini temen-temen yah ini mahal temen-temen caranya gimana cak kalian masuk ke reset kalian sudah dapat yang 5 tapi status nya belum sesuai keinginan kalian nih ini saya sudah nge-reset sekali lagi tapi dapatnya masih yang jelek jadi gak saya ambil temen-temen jadi ini kalau misalkan kalian gak punya barang ini titanium 3 ini temen-temen ya kalian bisa masuk ke anomalous metal shop kalian bisa tukerin menggunakan apa ini namanya nih anomalous steel warna ungu temen-temen caranya gimana kalian harus dismantle cockwheel nya cockwheel nya itu yang warna emas tapi sayangnya temen-temen nah kalian untuk nge-reset satu kali itu kalian harus ngancurin 5 cockwheel emas temen-temen dismantle 5 cockwheel emas atau ya kalau kalian misalkan pemain yang spender kalian ya tinggal bisa beli aja temen-temen di shop ini kan di shop kalian bisa beli sepuas-puas kalian gitu loh temen-temen kalau misalkan untuk free to play player ya gini caranya kalian harus ngancurin nah sekarang kita coba kasih contoh satu deh temen-temen ya saya akan coba kasih contoh satu eh tadi kata kita sudah punya ada 30 ya coba ini saya hancurin yang nggak saya pakai temen-temen nah cukup nah 61 nih contohnya temen-temen ya weekly limit 5 per 5 kita beli 1 aja temen-temen jadi satu minggu kalian cuma bisa beli titanium 2 nya 5 kali titanium 3 nya 10 kali temen-temen nah sekarang kalian tinggal pilih nih mana yang mau kalian ganti nih temen-temen temen-temen contoh misalkan saya mau ganti yang sama-sama bagusnya sebenernya sih aduh aduh eh yang ini aja deh bismillah dulu deh temen-temen ya contohnya seperti ini mudah-mudahan ini keluar falcon mark sama falcon injection barengan nih mudah-mudahan aja temen-temen level 44 aja udah seneng saya bismillahirrahmanirrahim hup kurang lebih seperti ini temen-temen ya sakitnya ya nyeseknya kayak gini ini dapatnya aduh ya kurang lebih caranya seperti ini temen-temen selamat ngeriset selamat berusaha selamat mencoba selamat berjudi sampai mendapatkan kartu atau kok will yang sesuai kalian inginkan kemudian untuk equip nah kita masuk ke bagian equipment sekarang ya kok will sudah skill tadi sudah juga kalian sudah lihat sekarang equip temen-temen ekip ini juga sebenarnya nggak kalah penting ya temen-temen ya kalau equip yang tiga teratas saya nggak bisa ngomong ini hoki-hokian bukanya juga ya kecuali yang ini terus ini kemarin hoki juga ini hoki juga dari wishing aish wishingnya mana sih ya di luar wishing kalian sudah tahu kan temen-temen wishingnya ya kemudian untuk equip ini yang menurut saya paling penting paling puenting temen-temen ya itu ada di tiga ini temen-temen senjata ini sama ini ini udah yang paling puenting banget temen-temen 2 aksesoris kenapa senjata kita ngomong senjata nih temen-temen aya nah senjata itu kalian kalau bisa kalau bisa kalian harus dapat legendary bow temen-temen wajib kalau bisa karena ini kan temen-temen bisa lihat nih ini kan basic statnya ya agi STR INT jelas kita butuh agidek kalau bisa dapat INT juga saya masih bisa terima tapi kalau bisa agideksnya substatsnya yaa tiga jelasin yang dijempolin ini sama gamenya kurang lebih ini yang kita butuhin nah special effectnya ini yang kita butuhin lainnya nih temen-temen range epidemic atau critical kebetulan saya memang nyarinya yang ini dapatnya syukur Alhamdulillah dapatnya yang legendary bow langsung dan ini juga sama dengan aksesoris lainnya temen-temen seperti temen-temen lihat ini bahkan kita masih level 5 belum saya up karena mora coinnya abis nah dapatnya ini gitu temen-temen sama-sama legendary damage eh legendary damage legendary bow gitu temen-temen ini kalau di total-total sudah 8 tambah 4 ya 8 tambah 4 12 tambah 4 lagi 16% gitu temen-temen ini sudah hampir sama kayak kartu itu eh skeleton archer kan gitu temen-temen jadi udah lumayan lah daripada kita beli skeleton archer card yang harganya entah itu kita bisa main disini judi disinilah istilahnya gitu temen-temen kalau yang lainnya bukan berarti gak penting ya temen-temen ya bukan berarti gak penting ya semuanya yang lainnya juga penting cuman saya lebih mementingkan yang itu dulu gitu nah kalau yang ini sambil kita leveling sambil kita hunting sambil kita entah et entah hahaha kan nanti juga dapat mora coin kan hahaha eh hahaha ya mora apa et-nya temen-temen disitu baru kita gambling disini kira-kira kamu bakal masukin yang mana cak untuk eh apa namanya untuk equip baju temen-temen kalau untuk sekarang temen-temen karena fokus saya saya sadar diri saya sebagai free to play saya gak bukan gak pingin tidak masuk ke ranah pvp dulu ya kan saya masih ke arah sini temen-temen shining saat ini saya masih ke arah shining dulu tapi kalau misalkan saya dapat benediction saya juga masih gak apa-apa kenapa? karena kita dapat healing receive jadi misalkan kita lagi hahaha kita lagi et dan lain sebagainya kita dapat healing tambahan lebih besar survival kita masih lebih bisa dapat lah gitu temen-temen beberapa orang bahkan eh dapat yang kuning gak apa-apa yang penting CP ku besar kalau saya gak bisa terima gitu temen-temen makanya saya bilang sekali lagi CP besar tuh gak gak selalu baik gak selalu baik bukan berarti gak baik semuanya ya gitu temen-temen ya jangan di pelintir nih ntar di pelintir lagi nih susah nih saya oke jadi ini sudah kemudian apalagi ya ekip sudah kartu kalau kartu kalian eh sorry kalau kartu kan kalian juga bisa punya kartu sesukaan masing-masing ya kebetulan kalau kartu kita punya settingan kartu jadi kita mau hunting di monster mana kita sudah siap jadi tinggal ganti settingan-settingan kartu itu yang bisa saya lakukan biar demiknya tetap optimal gitu temen-temen terus kalau skill skill ini kebetulan kita mainnya fokusnya di falcon temen-temen ya meskipun ini ada arrow training satu saya masih mencoba-coba apakah ini lebih baik kita mentokin dulu atau falconnya menurut kalian gimana guys mending taro training dulu atau falconnya silahkan tulis di komen saya juga masih belajar-belajar gak apa-apa sambil belajar temen-temen oke kemudian ini kalau kalian bisa lihat skill saya di atas ini beast band-nya kurang satu kurang satu temen-temen tapi ya sudah lah gak apa-apa satunya nanti kita cari kalau misalkan ada kelebihan skill dari snipernya nanti kita masukin ke sini satu temen-temen gitu ya kemudian mungkin kalian penasaran juga kenapa gak punya detecting ca enggak lah saya akan mainnya sama priest priestnya aja yang ruah biar saya gak bawa skill gitu temen-temen karena saya gak pvpn juga belum pvpn juga nah terus tadi kalau gak salah ada tulisan komentar yang minta test dummy satu menit dongkang ke dummy nah ini yuk kita coba satu menit ya ke dummy ya temen-temen ya satu menit ke dummy sekaligus consumable-nya kita pencet sekalian temen-temen ini settingannya settingan edga ya karena kebetulan saya juga lagi nyari ini kurang satu temen-temen materlisnya belum dapat jadi saya mesti nyari materlis satu lagi ini temen-temen satu menit kita lihat kalau misalkan kita damage edga itu kira-kira masuk berapa DPS temen-temen oh ternyata 60.000 temen-temen 50.000 tadi sempat nyentuh 60.000 59.000 58.000 eh ngelag ya ngelag lagi kita guys 59.000 58.000 55.000 lah ya rata-rata ya ya 55.000 54.000 ini kelihatan rata-ratanya temen-temen total demiknya baru masuk sekitar 2 juta doang nih jangan dibandingin dengan yang ngelot gede-gede ya oh iya sama satu lagi temen-temen satu lagi nih yang paling penting yang belum saya sampaikan ke kalian yang saya belum lakukan sampai hari ini bentar sekalian pas 1 menit nih nah total demik kita 3.166.000 doang temen-temen nah ini 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 saya lupa sesuatu yang harus saya sampaikan ke kalian temen-temen feather feather saya masih berantakan hehehe haduh berantakan banget nih temen-temen ya ini ini juga harus bener temen-temen ya saya jujur sampai sekarang saya belum ngebenerin feather saya temen-temen masih amburadul semua masih gak karu-karuan ini statusnya dan lain sebagainya masih ehh perlu dibetulin sebaik mungkin ini belum sempet punya waktunya karena kebetulan kan kita gak cuman main ini aja dan ada beberapa konten yang lainnya saya bikin juga gitu temen-temen tapi ya sudah lah mudah-mudahan video kali ini mencerahkan ke kalian temen-temen ya misalkan kalian merasa puas dengan video ini silahkan kalian tulis komen di bawah silahkan kalian suka atau misalkan mas cak kurang yang ini cak jelasin lagi dong bisa gak atau bikinin yang ini dong bisa gak gak apa-apa temen-temen tulis komen di bawah aja dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat temen-temen yang lain yang sudah nonton yang sudah nge-support kita selama ini bikin konten Ragnarok Origin saya terima kasih banget ya temen-temen ya jangan lupa tonton konten-konten berikutnya dan mudah-mudahan saya ke depannya bisa memberikan konten-konten yang lebih inovatif informatif juga lebih tepatnya ke kalian sesuai apa yang saya tahu dan mudah-mudahan ini sudah sejelas-jelasnya ya untuk versi sniper temen-temen kalau misalkan ada yang kurang seperti kata saya tadi kalian bisa tulis komentar aja yang kurang apa nanti saya coba jelasin oke jadi kita ketemu lagi next episode temen-temen thank you for watching see you next time bye-bye selamat menikmati